Haleluya, katakan bersama, amin. Perjelakkan dulu. Baik saudara-saudara, kita akan buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 27, 45 sampai dengan ayat 56. Saya akan baca ayat Ganjil 45, saudara baca ayat 46, dan seterusnya. Kita nanti di ayat 56, kita bersama-sama membacanya. Injil Matius pasal 27, 45 sampai dengan ayat 58. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menelamatkan dia? Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumbu, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk Melendia. Bersama-sama, mereka akan dapat Madalena, dan Malia Ibu Gakobos, dan Yusuf, dan Ibu Anak-anak Cibinius. Demikianlah firman yang sudah kita baca bersama-sama. Saudara, hari ini kita memperingati kematian Yesus. Kenyanyian kita berkata, karena salib, karena salib Yesus, kita menampakkan. Berarti orang yang tidak percaya kepada salib, yang tidak percaya kepada Yesus, tidak memiliki hidup kekal. Yang tidak percaya kepada salib, tentunya percaya kepada Yesus, tidak mengalami kemenangan. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita hidup karena salib. Kita menang karena salib. Menang mengalahkan apa? Mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Luar biasa. Saudara, maka saudara, hari ini dalam memperingati kematian Yesus, kita renungkan betapa besar kasih Tuhan. Maka saya beri tema, firman Tuhan. Mematikan daging. Mematikan daging. Yesus mati. Yesus sama seperti kita, manusia biasa. Tapi dia Tuhan yang sempurna. Mati di atas kalah salib. Mati dagingnya. Mematikan daging untuk masuk dalam hidup sempurna. Mematikan daging untuk masuk hidup sempurna. Mematikan daging untuk masuk hidup sempurna. Ayatnya terkenal. Tolong baca. Matius 5. Matius 5. Sempurna. 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perhatikan kata sempurna. Ini luar biasa. Rencana Tuhan bagi gerejanya, bagi orang percaya, orang-orang benar, supaya kita sempurna. Bukan hanya keinginan kita untuk sempurna. Tapi Tuhan Yesus Kristus merencanakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, agar sempurna. Nah, itulah rencana Tuhan. Tidak hanya rencana kita. Kita direncanakan Tuhan supaya sempurna. Kalau saudara lihat di depan saudara, tak bernakil. Sempurna itu adalah harus melalui pintu, nama Tuhan, pintu tirai untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Dilewati, harus melalui tirai, pintu tirai, perobekan daging. Artinya mati daging kita. Matikan daging kita. Siapapun kita, tidak mampu untuk mematikan daging. Tanpa dia, tanpa Yesus, menyatu dalam hidup kita. Apapun jabatan kita di gereja. Kalau tidak karena Yesus, kita tidak mampu mematikan daging ini. Tapi percayalah, ada Yesus menertai kita hari ke hari, siang, malam. Ada Yesus menertai kita. Makanya, jangan kita tetap ditimpa beban berat. Kalau ada Yesus, semua ringan. Masalah boleh datang, tapi jangan bebanmu berat. Hadapilah masalah bersama Yesus, hadapilah tantangan bersama Yesus, pastikan hidupmu akurat. Arti akurat, bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, siang dan malam, harus menurut firman. Tidak boleh menimpang dari kebenaran. Maka dikatakan, Yesus, dikatakan sebentar. Yesus pasal satu. Yesus pasal satu. Yesus pasal satu. Ayat yang ke tujuh. Yesus pasal satu ayat ke tujuh. Hanya kuatkanlah dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya, setiap yang kita lakukan harus mesuai dengan firman. Harus menurut firman. Jangan menimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi hiduplah seturk firman. Hiduplah menurut firman. Jelas dikatakan. Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi kuncinya adalah hati kita. Ada firman di hati kita. Pastikan siang malah ada firman di hati kita. Maka ini dikatakan ayat 8. Bukti ada firman di hati kita. Perkatakan firman. Ayat 8 pak. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Diingatkan oleh Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat. Kitab taurat adalah firman Allah. Kapan kita perkatakan? Sekali seminggu. Sekali dua hari. Tiap hari. Jangan lupa memperkatakan kitab taurat. Jasmani kita minimal tiga hari. Tiga kali satu hari. Makan minum. Ada serapan pagi. Makan siang. Makan malam. Tiga kali satu hari. Minum berapa kali satu hari? Tiga kali juga ya. Hanya tiga kali kita minum sehari? Bahkan bisa tiga jam. Minum tiga jam. Minum tiga jam. Kalau bisa. Kita berdoa. Tiap satu jam. Perkatakan firman. Minta kekuatan ilahi. Benarkah kita? Bisa dia jam. Memperkatakan firman. Jadi kapan kerja? Apakah menganggung pekerjaan? Pasir Hikmanung Khalid. Bekerja. Katakan firman sambil bekerja. Terganggu pekerjaan. Kira-kira. Satu jam sekali. Perkatakan. Enggak terganggu ya. Enggak terganggu. Bahkan kalau selalu kita perkatakan firman. Maka Tuhan berikan keahlian. Dimana tertulis itu? Sudah hafal ya. Dimana tertulis? Tuhan berikan keahlian. Baca ulang-ulang supaya jadi remah. Jadi satu jam. Perkatakan tiap jam firman. Kita sama-sama belajar, Sudara. Iya. Keluaran. Keluaran 31 ayat 3. 2. Ayat 2. Lihat telah kutunjuk Beja Le'el bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Perhatikan ada dipenuhi dengan roh Allah. Rahasia untuk mendapat kalian. Pastikan hari ke hari kita dipenuhi dengan roh Allah. Kira-kira kalau kita dipenuhi roh Allah bagaimana? Berbeda enggak dipenuhi roh Allah dengan tidak dipenuhi roh Allah. Kalau dipenuhi roh Allah siang malam. Maka kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Orang tidak percaya kepada Yesus. Dengan orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang penuh dengan roh kudus. Dengan orang yang tidak penuh roh kudus. Sama-sama mengalami tantangan yang sama. Itu saudara ingat di Injil Matius dikatakan. Ada dua orang membangun rumah. Satu dasarnya batu. Satu dasarnya pasir. Tapi tantangan buat rumah yang dibangun. Sama. Apa tantangannya? Hujan, banjir, angin. Rumah yang dibangun di atas batu. Tantangannya sama. Tiga macam. Yang dibangun di atas pasir tantangannya sama. Tiga juga, enggak empat. Enggak lima. Sama. Hujan, banjir, angin. Tapi berbeda saudara. Dan datangnya hujan, angin, dan banjir. Apa perbedaannya? Yang dibangun di atas pasir berdiri teguh. Betul itu. Robo, hancur. Tapi yang dibangun dari sepatu. Berdiri teguh. Tantangan boleh sama. Kita juga butuh uang. Orang di luar Tuhan pun butuh uang juga. Tapi bila diperhadapkan dengan namanya resesi. Kita tetap kuat. Ruh kita makin berkobar. Di sana bersungut-sungut. Saudara. Di sana penuh dengan kesusahan. Tidak bisa gembira. Tapi kita dalam Tuhan penuh dengan roh Allah. Tetap gembira. Bersukasitalah senantiasa. Sekali lagi bersukasitalah. Karena apa? Ada roh Allah memenuhi kita. Ada roh kudus memenuhi kita. Ini saudara. Maka untuk mematikan daging. Pastikan roh kudus ada dalam kita. Berbeda saudara. Untuk mematikan daging. Pastikan roh kudus. Bahkan kalau roh kudus memenuhi kita. Kata firman. Tuhan biar beri keahlian. Berkata-kata pun kita berbeda. Setiap orang kita ketemu. Berbeda cara kita berkata-kata. Di saat kita berkata-kata. Ada orang yang dikuatkan. Ada orang yang dipulihkan. Ada orang yang disembuhkan. Ada orang yang diselamatkan. Karena apa? Kita berkata-kata. Kita berkata-kata. Kita berkata-kata. Diberi keahlian. Itu saudara. Jadi berbeda. Berkata-kata pun jadi ahli. Ada saja. Tuhan terus pakai kita berkata-kata. Diberi keahlian. Terus ulang sekali lagi. Apa kalian? Setelah kalian? Kecakapan? Pengertian? Dan telah kupenuhi dia dengan ro'alah. Ro'alah. Dengan keahlian. Keahlian. Dan pengertian. Pengertian. Dan pengetahuan. Dan pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan. Dalam segala macam pekerjaan. Apapun pekerjaan saudara. Tuhan beri pengertian. Keahlian. Kesakapan. Itu saudara. Dalam segala macam pekerjaan. Apapun pekerjaan kita. Mungkin dimata orang hina. Tapi di pekerjaan itu. Ada Tuhan bersama kita. Jadi enggak perlu minder. Terlalu hina pekerjaan. Apalagi bekerja di rumah Tuhan. Enggak jelas. Tidak ada PK. Iya kan? Kalau kerjakan di rumah Tuhan ini. Pastilah aku dapat PK. Kalau di perusahaan pasti ada gaji. Tapi beda bekerja di rumah Tuhan. Makanya saudara. Jangan ada pengangguran. Minimal. Hidup kita selalu bekerja di rumah Tuhan. Jangan bilang. Aku pengangguran. Senang setan itu. Saya bekerja di rumah Tuhan. Walaupun. Hanya 30 hari. Satu minggu. 31 hari. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Tahun. 29 hari. Ada 28 hari. Itu bulan 2. Itu enggak dipercepat sedikit. Ada 29. Ada 28 hari. Maka ada orang. Yang berulang tahun. Sekali 4 tahun. Siapa yang berulang tahun. Sekali-8 tahun disini. Hanya sekali 4 tahun. Enggak setahun. Ada yang hadir ini? Enggak hadir ya. Anak ibu. Anak ibu. Sekali-4 tahun. Dia orang setiap tahun berulang tahun. Tapi ada yang khusus. Yang lahir. Tanggal 29. 28. 28 ya. 29. Jelas. Saya ingat. Tanggal 29. Hanya sekali-4 tahun. Dia berulang tahun. Maka ini saudara. Pastikan. Kita penuh dengan roh. Amin saudara. Pastikan hidupmu penuh dengan roh kudus. Diberi kalian. Diberi pengetahuan. Diberi hikmat. Diberi pengertian. Makanya. Tanpa disuruh. Kita lakukan sesuatu. Karena apa? Diberi pengertian. Kalau disuruh. Baru dikerjakan. Itu biasa. Tapi tanpa disuruh. Bisa mekerjakan. Atau ramai disuruh. Langsung kita kerjakan. Ini adalah kelebihanan Tuhan. Jadi dunia harus disuruh dulu. Baru dikerjakan. Kita tanggap. Oh ini harus dilakukan. Saya bekerja di rumah Tuhan. Seharusnya. Harus saudara. Besok ku cerita. Bekerja di rumah Tuhan. Daripada pekerjaan. Maka berilah waktu untuk bekerja di rumah Tuhan. Haleluya. Bekerja di rumah Tuhan. Ada hubungannya dengan sorga. Tapi bekerja di pekerjaan sekuler duniawi. Tidak ada jaminan. Kalaupun kita setia. Bekerja di situ. Tidak ada jaminan keselamatan. Tapi kalau bekerja di rumah Tuhan. Ada jaminan. Sorga disediakan bagi kita. Haleluya. Maka sebelum kita ke sorga. Di dunia ini sudah kita nikmati suasana sorga. Suasana sorga bagaimana? Dikatakan Roma pasal 14 ayat 17. Atau 7 ayat 14. 14 ayat 17 ya. Itu bisa terbalik. 14 ayat 17. 14 saya kira. 14. Roma 14. Ayat 17. Ayat 17. Ya silahkan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Soal makanan dan minuman. Kerajaan sorga tidak berbicara soal makam minum. Soal kebutuhan. Soal keperluan di bumi ini. Terus. Tetapi soal kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Iya. Kerajaan Allah berbicara yang pertimbang. Pertama kebenaran. Yesus kebenaran. Firman adalah kebenaran. Maka pastikan setiap hari ada Yesus. Pastikan setiap hari ada firman tinggal di hati kita. Sampai hati kita dipenuhi oleh firman. Kalau hatimu penuh firman tidak ada tempatnya namanya sakit hati. Kenapa masih orang sakit hati? Menimpan kesalahan orang. Menimpan mas baik itu. Jangan simpan kesalahan orang ya. Di hatimu. Kalau doang bilang simpan dulu emasku ini saras geram. Oh banggita. Dipercayakan menimpan emas saras geram. Banggit gak? Berarti kita dipercaya simpan dulu. Bu, pak, nak, simpan dulu. Misalnya orang tua ini. Simpan ya. Baik-baik simpan. Ini hanya 200 gram aja. Gak terlalu banyak katanya. Berarti orang tuanya udah lebih 200 gram biasa dipegang. Emas simpan naik ya. Gak percaya nih. Bangga gak? Kalau dipercayakan kita menimpan. Bangga. Makanya jangan bangga menimpan kesalahan. Banyak orang bangga menimpan kesalahan orang. Disimpan di hatinya. Kenapa bisa disimpan? Karena firman gak penuh. Biarlah setiap hari hati kita dipenuhi firman. Hati kita dipenuhi oleh firman. Jangan simpan kesusahan. Kalau hatimu dipenuhi firman. Tidak ada tempat buat kesusahan. Tidak ada tempatnya kekhawatiran. Ketakutan. Kecemasan. Gak ada tempat di hati kita. Ketakutan mau masuk di hati kita. Kekhawatiran mau masuk di hati kita. Maka hati perlu dijaga. Semua yang tadi itu. Tidak perlu disimpan dalam hati. Hanya firman yang disimpan dalam hati. Haleluya. Itu saudara. Luar biasa. Makanya jadi kita ini ahli. Anak Tuhan. Orang yang dipenuhi roh kudus. Dia menerima keahlian. Menerima pengertian. Menerima pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan. Kenapa disebut firman yang saya sampaikan. Semut itu kok ditulis di kitab. Hebat kalilah semut ini. Sampai namanya disebut dalam kitab Amsal. Ada nama kita disebut di sini. Semut aja ditulis. Semut tidak berharga diinjak aja itu. Tapi ada kelebihan semut. Semut. Dia tahu ada musim. Hidup ini punya musim. Ada musim menimpan. Ada musim menikmati. Maka dia simpan makanan. Dia tahu ada waktunya tidak bisa mencari makan. Maka ada waktu untuk mencari makan. Disimpan. Itu kelebihannya saudara. Semut itu. Disimpan baik-baik. Dia enggak males. Yang males bertobat ya. Yang males ini biasanya suka makan enak tapi enggak mau kerja. Itu orang males itu. Makannya makan enak. Maunya tetap hari enak tapi enggak mau kerja. Dan sukanya tidur. Bila penting 12 jam tidur satu hari. Baru puas. 5 jam kokong-kokong kokong. Bahkan tidak waktu itu beribadah. Itu orang males itu. Tapi semut begitu rajin. Dia tahu ada waktu. Ada waktu untuk menimpan makanan kebutuh. Keperluan ada hari-hari tidak bisa mencari makan. Inilah waktunya yang menimpan firman. Ada saatnya kita bisa. Ada saatnya waktu kita. Enggak ada waktu itu berbeda. Tapi firman penuh di hati kita. Makanya kalau kita perkatakan. Berulang-ulang setiap hari firman. Berarti firman enggak lupa. Perkatakan. Karena dikatakan dalam Johanis 1. Firman itu adalah Allah sendiri. Saudara kekasih. Maka pastikan yang pertama. Bahwa hidupmu. Bertumbuh. Menjadi. Sempurna. Hidup. Bertumbuh. Menjadi sempurna. Toba baca Pak. Hidup tumbuh menjadi sempurna. Pastikan hidupmu bertumbuh. Dan menjadi sempurna. Johanis 10. Ayat 34. Sampai 35. Johanis 10. 34. Johanis 10. Ayat 34. 35. 34. 35. 35. Kata Yesus kepada mereka. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat. Taurat kamu. Aku telah berfirman. Kamu adalah Allah. Kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan. Disebut Allah. Sedang kitab suci. Tidak dapat dibatalkan. Sampai kita disebut Allah. Allah kita sempurna. Kita juga sempurna. Tadi saya katakan Dalam Matthius 5.48 Rencana Tuhan Supaya kita sempurna Tuhan merencanakan Kita sempurna Tipu dasi setan berkata Kebana Tuhan Mana mungkin kita sempurna Akhirnya gagalnya Rencana Tuhan karena kita Jangan sekali-kali Berkata tidak mungkin sempurna Katakan Saya pasti sempurna Katakan sama-sama Saya pasti sempurna Saya pasti sempurna Berkatakan itu pasti Karena itu rencana Tuhan Kenapa bisa gagal tidak sempurna Karena kita yang Membuatnya gagal rencana Tuhan Mana mungkin sempurna Jadi kalau kita Berkatakan Saya pasti sempurna Saya pasti sempurna Firman bekerja Dalam hati kita Bahkan dikatakan Seperti Allah Disebut Allah Sedang kita suci Tidak dapat dibatalkan Artinya Allah sempurna Gereja Tuhan sempurna Anak Tuhan sempurna Anak Tuhan sempurna Hamba Tuhan sempurna Itu sudah Kalau kita baca lagi Dalam Satu Korintus Satu Ayat delapan Satu Korintus Satu Ayat delapan Ia juga akan Meneguhkan kamu Sampai kepada Kesudahannya Sehingga kamu Tak bercacat Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Perhatikan Sehingga kamu Tak bercacat Pada hari Hari Tuhan Yesus Kristus Tak bercacat Artinya Sempurna Maka Percayalah Kita pasti Sempurna Maka Tadi kita Sudah Pernah Pastikan Rok itu Akan menuntun Kita Masuk Dalam Hidup Sempurna Satu Ayat lagi EPS 5 Ayat 26 27 Maka Jangan Cuci muka Tidak Pernah Mandi Cuci Sudah Dua Bulan Aku hanya Cuci Muka Kira-kira Bagaimana Bayangan Itu Dua Bulan Tidak Pernah Bandi Hanya Cuci Muka Kalau Ada Yang Dekat Kita Pasti Menjauh Karena Menolak Aromanya Menolak Ya kan Cuci Muka Dua Dua Bulan Tiga Bulan Setengah Tahun Maka Ikut Tuhan Hanya Cuci Muka Harus Mandi Silahkan EPS 5 Ayat 26 Ya Untuk Mengoduskannya Sesudah Ia Menyucikannya Dengan Memandikannya Dengan Air Dan Firman Dengan Memandikannya Dengan Air Dan Firman Kalau Dimandikan Berarti Dijamin Semua Bersih Kalau Hanya Cucu Muka Hanya Mukanya Yang Bersih Ado Enggak Mandi Dia Seminggu Hanya Muka Dia Dihias Bikin Merah Seperti Cabi Yang Merah Itu Enggak Mandinya Itu Pakai Makeup Ya Enggak Mandi Ada Orang Tiga Seperti Bisa Enggak Mandi Tapi Bermakeup Sampai Boleh Sekali Karena Salah Naik Ke Atas Sini Ya Karena Saya Serius Dia Menor Itu Enggak Mandi Tapi Disini Enggak Ada Yakinkan Pasti Mandi Dulu Baru Di Wajah Bersih Arti Mandi Bahwa Semua Dibersihkan Maka Setiap Hari Biarlah Kita Dibandikan Dengan Air Dan Firman Maka Kita Itulah Langkah-langkah Untuk Sempurna Tiap Hari Harus Mandi Baru Tiap Hari Bersih Semua Enggak Ada Yang Kotor Dibersihkan Dari Alas Sampai Ke Bawah Semua Botol Tubuh Kita Bersih Kalau Mandi Kalau Cucu Muka Enggak Semu Bersih Hanya Muka Yang Bersih Ada Enggak Rata Dumpul Lagi Kalau Ini Sebelum Di Plaster Dinding Gereja Ini Enggak Rata Dia Jadi Gitu Zaman Sia Enggak Rata Kan Bisa Dibikin Rata Ada Lakni Itu Untuk Bikin Rata Ada Yang Mahal Sampai Dia Bila Ibi Itu Sudah 50 Tahun Tapi Licin Mukanya Enggak Ada Yang Karena Ya Uang Cuka Itu Semua Itu Seperti Umur 17 Tahun Aja Tidak Ada Yang Tidak Rata Rata Semua Ya Itulah Rahasiannya Supaya tumbuh Sempurna Terus Mandi Terus Mandi Bahkan Dikatakan Bahwa Kalau Pohon Itu Harus Dekat Dengan Air Kalau Mau Berbuah Jangan Jauh Dari Air Akar Pohon Kalau Tidak Ada Air Diserap Tidak Akan Berbuah Tinggal Menunggu Saatnya Kering Maka Firman Dengan Kita Menikmati Firman Setiap Hari Kita Terus Makin Kuat Bertumbuh Berbuah Johannes 15 Situ 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 Seterusnya Sampai Rantingan Berbuat Dibersihkan Harus Relah Yang ada Yang dipotong Dari kehidupan Kita Ini Kecocok Tidak Kurat Potong Yang sini Tidak Kurat Potong Dipotong Itu Enggak Enak Kalau Dibilang Potong Satu Jarimu Pasti Enggak Setuju Tapi Ada Karakter Karakter Kita Yang Harus Dipotong Memotong Dalam Firman Maka Firman Membaharui Kehidupan Kita Yang Kedua Pastikan Hidupmu Supaya Menjadi Seperti Yesus Hidup Kita Ini Orang Lihat Kita Sudah Seperti Yesus Jangan Bilang Eh Mulai Tanggal Jumat Agung Hidup Sudah Seperti Yesus Kita Bilang Sama Sama Semua Orang Yang Jumpa Dengan Kita Pasti Orang Bilang Begini Jam Tujuh Lewat Lima Sudah Mereng Sedikit Enggak Perlu Berkata Sama Orang Aku Hidup Seperti Yesus Tapi Orang Mengatakan Kita Sudah Seperti Yesus Kita Baca Ya Episus Sampai 13 Pastikan Hidupmu Supaya Menjadi Seperti Yesus Episus 4 Ayat 13 Episus 4 Ayat 13 Sampai Kita Semua Telah Mencapai Kesatuan Iman Dan Pengetahuan Yang Benar Tentang Anak Allah Kedewasaan Penuh Dan Tingkat Pertumbuhan Yang Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Artinya Kalau Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Kita Sudah Seperti Kristus Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Jadi Dalam Hidup Kita Ini Sudah Seperti Yesus Tak Ada Ruang Dalam Hidup Kita Seperti Dunia Bahwa Semua Kehidupan Kita Dipenuhi Dengan Kristus Kepenuhan Kristus Artinya Kepenuh Kristus Bahwa Enggak Ada Dunia Dicampur Dalam Kehidupan Kita Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Tidak Ada Yang Dunia Dalam Hidup Kita Bahwa Hidup Kita Sudah Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Satu Lagi Kita Lihat Satu Korintus Sebelas Kepenuhan Kristus Berarti Tidak Dicampur Dengan Yang Dunia 1 Korintus 11 Ayat 1 Jadilah Pengikutku Sama Seperti Aku Juga Menjadi Pengikut Kristus Rasul Paulus Berkata Kepada Jema' Korintus Jadilah Pengikutku Seperti Aku Menjadi Pengikut Kristus Hari Kamis Semalam Kami Berdua Di Daerah Kutalim Baru Itu Biasanya Dua Jam Berdua Paling Sedikit Dua Jam Rata Rata Begitu Itu Tanpa Musik Begitu Mulai Start Tidak Dua Biasa Berkata Yang Duduk Duduk Yang Berlutut Berlutut Yang Berdiri Berdiri Ada Gak ada Komentar Mari kita Berdoa Semudah Selata Berdiri Dua Jadilah Yang Duduk Ya Kalau Mau Duri Silahkan Kalau Memang Ada Kumat Rematik Asam Murad Yaudah Jadilah Tidak Salim Mahakim Fokusnya Kepada Tuhan Saudara Ada Diantara Kain Yang Berdoa 81 Tahun Seorang Ibu Mertua Gembala Itu Ibu Jalan 82 Lepas Begitu Berdoa Semangat Masa Saya Kalah 84 Tahun Dengan 68 Tahun Berapa Berapa Bidah Usia Usia Berapa Tahun Sepuluh Tahun Ya Sepuluh Tahun Lebih Lebih Dengar Tidak Berapa Tahun Beda Anam Pelampat Ke 81 Hah Sampai 20 Kira 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 17 Tahun Mungkin Benar 16 Tahun Betul Masih Eksis Mendengar Semoga Yang lain Juga Eksis Nah Saudara 16 Tahun Beda Usia Saya Sudah Lapan Saat Di Saya Memulai Situasi Bagaimana Pekerja Sengkahan Situ Mata Tapi Sekali Lihat Kerja Wah Saya pun Sembur Ilahi Tuhan Ibu itu Janda itu 81 Tahun Karena Waktu Kami Di Laus Debu Debuk Saya Kenal Ibu itu Berapa Tahun Umurnya Jalan 82 Laksis Dua Jam Surah Hal 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 Berapa Umur Berapa 81 Tahun Maksud Saya Umurnya Dia 18 Jadi 16 Tahun Beda Usia Dengan Saya Semangat Tuhan Masa Saya Kalah Dia 81 Tuhan Beri Kekuatan Lebih Dasar Lagi Saya Terus Menyalah Sampai Keringatan Hal Hal Gara Musik Sudara Hal 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 Dua Dua Jangan Bilang Sesat Duru Orang Berlutut Dibilang Sesat Tepuk tangan Juga Dibilang Sesat Zaman Dulu Menerima Yesus Tuhan Dibilang Sesat Baptisan Baptisan Selam Juga Dibilang Sesat Makanya Jangan Takut Kalau Kita Dibilang Sesat Kalau Kita Bertumbuh Kalau Ada Membilang Saya Dijam Tidak Saya Sampai Pediat Sampai Gira Kudu Ya Saya Enggak Peduli Buka Mata Sudara Sesekan Lihat Saya Berdua Lihat Sampai Menemba Lihat Sampai Menunci Tuhan Macam Orang Gila Kan Pernah Lihat Enggak Siapa Pernah Saya Berdua Macam Orang Gila Enggak Peduli Karena Aku Tahu Di Tengah Tengah Kita Ada Tuhan Saya Fokus Roh Jiwa Tubuh Seganap Kekuatanku Kupersembahkan Kepada Dia Haleluya Enggak Pernah Ingat Saya Sarat Derje Bita Enggak Pernah Ingat Surut Ringan Pokoknya Bergeirah Terus Eh Hilang Itu Enggak Fokus Saya Terus Makanya Saudara Satu Jam Enggak Tahan Ibu Yang 81 Dua Jam Oh Dia Semangat Haleluya Dua Jam Maka Berdoa Di sini Hari Selasa Hanya Satu Jam Sampai Hari Jumat Tiga Hari Bertuturut Mulai Selasa Rabu Kami Semalam Karena Jumat Jumat Agung Jadi Off Karena Kita Ibadah Jumat Agung Nanti Selasa Sampai Jumat Terus Satu Jam Oh Haleluya Enggak Ada Fokus Namanya Latihan Kopasus Komando Pasukan Khusus Harus Linsa Haleluya Amen Oh Haleluya Namanya Kopasus Pasukan Khusus Jalannya Jalannya Peluyo Baru Umur 20 Tahun Jalannya Linsa Selara Itu Kopasus Pasukan Khusus Biarlah Kita Pasukan Khusus Di Rumah Tuhan Haleluya Saya Betul Eksis Hari Selasa Sampai Hari Jumat Betul Ros Amin Sebentar Cepat Selesai Satu Jam Tiga Pernama Jam Kita Menimba Tiga Pernama Jam Seber Pernama Jam Naikkan Dua Seperti Luar Biasa Makanya Harus Sadat Berani Berkata Jadilah Pengikut Seperti Aku Pengikut Kristus Jadi Ada Kita Ikuti Di Gereja Karena Tuhan Ada Dalam Dia Dia Semangat Saya Semangat Karena Tuhan Jangan Kita Mendapat Berkat Berkat Ilahi Saya Merasa Kekuatan Saya Makin Terus Tambah Makin Terus Tambah Karena Saya Percaya Tuhan Itu Luar Biasa Tuhan Itu Ajaib Haleluya Sampai Pemimpin Hari Kamis Itu Ya 20 Tahun Beda Dengan Saya Dia 48 Saya 68 Saya Lihat Luar Biasa Kekuatan Tuhan Saya Dia Masih muda 20 Tahun Beda Pemimpin Dua Itu Tapi Kenapa Saya Ada Kekuatan Saya Percaya Kekuatan Ilahi Telah Mengalir Dari Sorga Haleluya Maka Ibadah Kita Kalau Ada Orang Beribadah Kita Orang Gila Orang Ini Semua Dia Tidak Tau Pekerja Roh Semakin Dasar Luar Biasa Amin Sedara Maka 81 Bisa Kuat Kita Masih Di bawah 81 Belum Ada 81 Yang Hadir Ini Termasuk Ibu Pera Belum Adalem 1 Saya Ingat Ya Belum Adalem 1 Udah 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 Pokoknya Kita Masih Mudah Mudah Maka Serahkan Hidupmu Kepada Itulah Nomor 2 Nomor 3 Pastikan Engkau Hidup Diberi Hak Masuk Dalam Kemenangan Kekuatan Ilahi Diberi Hak Masuk Dalam Kekuatan Ilahi Diberi Hak Berarti Hak Ini Berbicara Al-Allah Putra Allah Putra Sulung Allah Namanya Sulung Artinya Diberi Kekuatan Dua Kali Lipat Kita Baca Johanis Langsung 1 Korintus 16 13 1 Korintus 11 16 13 1 Korintus 16 Ayat 13 Berjaga-jagalah Berdirilah Dengan teguh Dalam Iman Bersikaplah Sebagai Laki-laki Dan tetap Kuat Jadi kita Bersikap Seperti Laki-laki Tetap Kuat Walaupun Kita Wanita Seperti Laki-laki Ada Kuat Jangan Bilang Saya Kan Wanita Wanita Itu Lemah Ditangkap Setan Cocok Itu Kalau Kelemah Kuat Kuat Hidup Saya Kuat Seperti Laki-laki Laki-laki Bisa Berdoa Dua Jam Saya Juga Walaupun Kita Bisa Berdoa Dua Jam Karena Kuat Dari Tuhan Kekuatan Nilai Tuhan Beri Kepada Kita Saya Sering Kali Kalau Beribadah Saya Buka Mata Sembur Ilahi Diat Tuhan Berikan Kekuatan Sudah Sering Sekat Dia Umur 19 Saya 62 63 Tuhan Beri Kekuatan Kepada Saya Tuhan Beri Tuhan Beri Kalau Secara Manusia Wajarlah Tiba 19 Tahun Saya 63 Tahun Wajar Dia Lebih Kuat Kenapa Bisa Sama Kekuatan Nilahi Bukan Ditentukan Umur Ada Yang Muda Ada Yang 20 Tahun Asuna Gale Gale Dan Harus Semak Tidak Berdiri Memang Tidak Tidak Kekuatan Dahi Lagi Padahal Umur 20 25 30 Tapi Kenapa Umur 81 Masih Kuat Berdiri Tetap Berdoa Karena Mengalir Kekuatan Nilahi Dari Dari Sorga Maka Saudara Biar Dibilang Orang Gila Tapi Yang penting Kuasa Tuhan Nyata Dalam Hidup Kita Amin Saudara Kita Baca Ibrani 12 Ayat 22 23 Ibrani 12 Ayat 22 23 Ibrani 12 Ayat 22 23 22 23 Tetapi Kamu Sudah Datang Ke Bukit Sion Ke Kota Allah Yang Hidup Yerusalem Sorgawi Dan Kepada Beribu Ribu Malaikat Suatu Kumpulan Yang Meriah Dan Kepada Jemaat Anak Anak Sulung Yang Namanya Terdaftar Di Sorgia Dan Kepada Allah Yang Menghakimi Semua Orang Dan Kepada Roh Orang Orang Benar Yang Telah Menjadi Sempurna Sudah Lihat Dengar Tadi Anak 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 Sulung Ada Kekuatan Double Porsi Anak Anak Sulung Jemaat Anak Anak Sulung Ada Perhatian Khusus Dari Sorga Yesus Juga Putra Sulung Allah Adalah Yesus Ada Kekuatan Yang Beda Dengan Kekuatan Dunian Ada Kekuatan Kita Berbeda Dengan Kekuatan Manusia Di Sekitar Kita Karena Kita Anak Anak Sulung Sadara Berkat Pun Dumpel Kepada Anak Sulung Dan Penjah Lama Dua Kali Lipat Dua Kali Lipat Jadilah Semua Jemaat Jadilah Semua Mbah Tuhan Anak Anak Sulung Allah Artinya Diberi Kekuatan Dua Kali Lipat Double Porsi Makanya Elia itu Minta Dia terus Ikuti Elia Elisa Mengikuti Elia Maka Diberi Roh Dua Kali Lipat Terima Berkat Dua Kali Lipat Kekuatan Dua Kali Lipat Saudara Jadi Nggak Lama Selmas Lagi Yang beribadanya Karena Tuhan Beri Kekuatan Dua Kali Lipat Menghadapi Masalah Diberi Kekuatan Dua Kali Lipat Jadi Semua Semua Ini Yang Hadiri Seperti Tidak Ada Masalah Padahal Mungkin Banyak Masalah Itulah Kekuatan Nilahi Dari Sorga Anak Gadis Pemuda Semangat Kalaupun Kita Diintimidasi Oleh Setan Setan Tidak Pernah Mengangkat Tidak Pernah Menguji Kita Tapi Menghancurkan Ia Pencuri Datang Pekerjaannya Mencuri Membunuh Membinasakan Rosi Bolisi Dukon Mati Mahok Tidak Layak Lagi Hidup Tidak Beres Hidup Itu Kata Setan Tapi Percaya Engkau Berharga Di Mata Tuhan Saudara Orang Muda Mau Dipakai Tuhan Hidup Hidup Lalu Hidup Lama Sudah Berlalu Hidup Baru Sudah Datang Hidup Bersama Yesus Makanya Kematian Yesus Terima Hidup Aku Hidup Karena Salib Aku Menang Karena Salib Jadilah Kita Pemuda Pemuli Orang Tua Opung Opung Opah Opah Jadilah Kuat Oleh Kematian Itu Kematian Kita Makin Kuat Dikalahkan Maut Maka Matikan Daging Untuk Hidup Sampurna Amin